Memirsa ratusan warga memblokir Jalan Nasional Sumedang Cirebon dengan tuntutan aksi yakni pembayaran ganti rugi tol Cisumdawu. Aksi yang digelar di depan kantor BPN Sumedang tersebut membuat arus kendaraan dari dua arah terhenti dan mengakibatkan antrean kendaraan mengular sepanjang 2 km. Ratusan warga memblokir Jalan Nasional Sumedang Cirebon dengan tuntutan aksi yakni pembayaran ganti rugi tol Cisumdawu. Aksi yang digelar di depan kantor BPN Sumedang tersebut membuat arus kendaraan dari dua arah terhenti dan mengakibatkan antrean kendaraan mengular sepanjang 2 km. Sempat terjadi keributan antara pihak kepolisian dengan pendemo yang memblokir jalan tersebut. Keributan dipicu oleh warga yang bersih keras memblokir jalan sebelum ada pejabat pemerintah yakni bupati atau pejabat BPN Sumedang yang mau menemui mereka serta menyelesaikan permasalahan. Menurut koordinator aksi ASEP Rohmat, meskipun sudah melakukan audiensi dengan bupati dan pihak BPN, namun warga tetap tidak mendapatkan kejelasan kapan akan dilakukan pembayaran sehingga dirinya bersama warga lainnya akan tetap meneruskan aksi demo tersebut sampai tuntutannya diselesaikan. Kita simpulkan bahwa terkait aksi hari ini kita tertib dan damai, ya Alhamdulillah, tapi dari penitia, oknum penitia tol ini terkesan belum ada kejelasan. Oleh karena itu kami tidak akan pernah diam, tidak akan pernah berhenti, kami akan bikin tena di sini, akan ngaliwat di sini, sebelum ada kejelasan kepastian kami tidak akan bubarkan diri. Sembilan desa yang kami advokasi tetap akan bertahan dan kita tidak akan pernah mundur sampai titik darah penghabisan sebelum ada kejelasan dan kepastian. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir yang menerima perwakilan warga di Aula Tampomas Gedung Pusat Pemerintahan Sumedang mengatakan, dirinya sudah memerintahkan pihak terkait agar secepatnya membereskan permasalahan warga tersebut. Di antaranya mendata dan melengkapi semua surat kepemilikan warga. Doni Ahmad Munir menyatakan dirinya tidak bisa memberikan waktu terakhir penyelesaian karena menurutnya semua sudah ia serahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak terkait. Hasil audensi jadi intinya masyarakat beristian, beraktirasi untuk sepatnya persoalan tahap sosial, di tol biasa selesai. Ada berkata dengan tanah-tanah yang dianggap terdampak dibayar dan sudah kami proses, sudah dikreditasi dan ada sampel proses, dan juga yang sedang masih verifikasi. Dampak lainnya misalnya sawah-sawah yang jadi tidak berfungsi, kemudian itu pun kami akan perhatikan, walaupun terjatuh maksimal kehatiannya. Yang ketiga tanah-tanah rumah-rumah yang ada dampak misalnya, temboknya rusak, itu pun sudah kami cek-recek apakah bisa masuk ke penlock baru, setidaknya mereka pindah dulu. Lalu nanti musim hujan takut ngerusur, dan kita akan upayakan untuk membantu. Jadi ini kan kita berdiri sendiri untuk urusannya, ada Pemda, ada BPN, penlocknya, ada Pemprov untuk penlocknya, ada eksekutornya dari kota pusat, berkaitan dengan pembayar-pembayaran yang terdampak, mungkin yang belum terbayar, atau yang sedang diproses dan sebagainya. Insya Allah Pemda sudah buat SMP Pati, ini komitmen untuk menyelesaikan soalan terpatut jika ada salurannya.